Gosip artis hari ini, tuduhan dari Inge Anugerah yang menyebut Ari Wibowo kerap pergi ke tempat karaoke malam dibantah oleh kuasa hukumnya. Haga bangun, sang kuasa hukum menyebut kliennya. Ari Wibowo hanya mencari referensi dari bisnis yang sedang dipersiapkannya. Ari Wibowo membantah tudingan Inge Anugerah yang membongkar kediupan malamnya. Kalau soal karaoke, Ari Wibowo sampai hari ini sedang merintis usaha karaoke. Artinya, dalam perjalanan membangun usaha tersebut, tentu dia harus datang ke tempat karaoke tertentu untuk berdiskusi dengan calon mitra kerjanya. Ujar Haga bangun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 26 Juli tahun 2023. Sehingga Ari Wibowo harus turun langsung untuk mencari rujukan baru agar bisa memulai bisnis karaoke-nya. Dipastikan jika tuduhan tersebut tidaklah benar disangkakan terhadap Ari Wibowo. Di tengah perencanaan itu, kan dia memang harus mencoba mengetahui atau hadir di tempat-tempat karaoke itu. Jadi tidak bisa ditafsirkan ke sana karena memang suka, beber kuasa hukum Ari Wibowo lainnya, Ricky Saragi. Begitupun terkait Ari Wibowo kerap mengonsumsi minuman beralkohol selesai mengunjungi karaoke malam tersebut. Kan waktu dibuktikan di persidangan tadi minum alkohol sampai mabuk atau tidak, ternyata tidak mabuk. Ujar Haga bangun. Diberitakan sebelumnya, pihak Inge Anugrah mendapat keterangan dari sopir pribadinya soal Ari Wibowo yang kerap keluar rumah di malam hari. Tadi dari saksi Murtado, sopir Pak Ari dan Bu Inge, kami gali tentang kehidupan malam Pak Ari, terang kuasa hukum Inge Anugrah, Petrus Balapationa. Dari keterangan saksi tersebut didapati bahwa Ari Wibowo memiliki kebiasaan mengunjungi tempat karaoke malam setiap bulannya. Bisa sebulan dua kali Pak Ari karaoke di satu tempat di Blok S, ujar Petrus Balapationa. Bahkan Ari Wibowo dalam keterangan diduga kerap menghabiskan waktu hingga larut malam selama berada di tempat karaoke tersebut. Kalau datang bisa jam 9 malam, baru pulang jam 2 pagi. Beber Petrus Balapationa. Mabuk sih tidak, masih bisa jalan. Hanya memang bau minuman. Sambung Petrus Balapationa. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.